Inilah versi terbaru dari tas kamera Mantis 3.0 dari Riki. Pengen tau fitur yang apa aja yang baru? Simak video ini. Hai sob, kembali lagi bersama gue Riki. Di video kali ini gue akan menjelaskan fitur terbaru dari tas kamera Mantis 3.0 dari Riki. Ini adalah tas kamera selenang dari Riki yang udah diupgrade versi ketiga. Di sini kita lihat ada dua tas, ini sama jenisnya, yang bedanya adalah ukuran. Jadi tas kamera yang ini, Mantis 3.0 ini, ini untuk ukuran laptop 13 in. Nah, buat teman-teman yang butuh ukuran yang lebih luas untuk laptop 15 in, bisa langsung pake yang seri gedenya ini. Nah, hanya itu aja perbedaan dari dua tas kamera ini. Untuk fitur semuanya sama, hanya yang membedakan ukuran laptopnya aja. Oke, langsung Mister jelasin dulu untuk fitur dari masing-masing tas ini. Mister akan gunakan tas kamera Mantis 3.0 untuk yang ukuran 13 in. Sebelum masuk bagian dalam, seperti biasa, Mister akan jelasin dulu fitur-fitur atau material yang digunakan tas ini pada bagian luarnya. Pada bagian luar, bagian depan, kita sudah menggunakan bahan Cordura Fabric di seluruh tas. Depan, samping, belakang, ini semua udah menggunakan bahan Cordura. Kemudian, di bagian depan kita bisa lihat bahwa ada dua buckle lock, ini dari YKK. Kemudian, di bagian samping, ada kantong kiri-kanan, ada yang sudah dilengkapi dengan zipper dari YKK juga. Bagian atas, ada satu slating juga yang digunakan untuk quick access. Seperti apa quick access, nanti akan Mister jelasin di videonya. Tapi di bagian atas, ada tali selempang, ini tuh menggunakan webbing dari YKK juga. Dan, ada shoulder pad yang bisa kamu pakai supaya kamu tidak pegal saat membawa tas ini, seperti ini. Webbingnya ini halus, dan ada juga satu adjuster yang sudah teruji banget materialnya dari YKK. Terus, di bagian belakang, ada satu zipper juga, zipper anti air, dan bahannya itu sama, Cordura Fabric. Kemudian, di bagian bawah, ada satu kantong yang berisikan rain cover. Jadi, tas ini sudah mendapatkan rain cover untuk perlindungan ekstra terhadap air. Nah, itu di bagian luar. Selanjutnya, Mister akan jelasin fitur-fitur di bagian dalam tas ini. Nah, cara membuka tas ini gampang. Di bagian depan, kalian cukup menggunakan buckle lock ini. Nah, di versi sebelumnya, key menggunakan magnet. Dan, atas karena feedback dari sobat key, untuk magnet, kita gantikan dengan buckle lock demi keamanan bersama. Kemudian, fitur yang terupdate dari versi terbaru ini adalah, tas kamera ini sudah ada zippernya. Jadi, zipper ini digunakan supaya kalau tas kamera ini kebalik atau apa, tidak langsung jatuh berkeceran, berantakan. Ini fitur untuk keamanan juga. Nah, sebelum masuk ke main compartment, di bagian dalam tas ini ada satu compartment utama. Compartment kamera dan satu compartment di bagian depan untuk taruh barang-barang seperti memory, pulpen, kunci kendaraan, kartis tiket, dan lain-lain sebagainya di bagian depan sini. Ini ada kantong dan ada satu organizer ini juga. Ini nyaman banget dan enak banget. Ini bahan dalamnya juga dilapisin dengan bahan Thorin 120D Urex. Ini sudah tahan air juga. Sletingnya sudah menggunakan JKK juga. Oke, kita akan masuk di bagian utamanya. Bungi utamanya, ini dilengkapi dengan dua sekat yang bisa dilepas-pasang. Dan, ada satu tempat penyimpanan laptop. Nah, pengen tahu sini mode apa saja? Ini setelah langsung isi dengan kamera yang kita miliki. Pertama, Mister akan masukkan laptop terlebih dahulu. Ini laptop 13 in. Muat ya. Kemudian, Mister akan isi dengan kamera. Kameranya Mister akan masukkan DSLR. Kemudian, Mister akan masukkan juga flash. Selain flash, Mister akan masukkan juga kamera tambahan Mister. Ini semua masuk ke dalam satu tas kamera Mantis Triplane Odoriki. Nih, bagian dalamnya juga kita bisa lihat ya. Halus karena menggunakan nilek lining. Ini aman banget dan bikin kamera kalian itu tidak lecet karena halus sekali. Nah, ini ada bagian samping gini seperti kupingnya ini. Sleetlingnya nya. Ini tuh fungsinya apa? Ini fungsinya adalah menutupi sisa bahan yang tidak tertutup. Jadi, bagian ujung ini kan terbuka nih. Nah, ini tuh dipakai gini. Seperti ini. Supaya, kalau ada air hujan masuk atau ada tangan-tangan yang jahil tuh tidak bisa langsung masuk ke dalam seperti ini. Dia akan tertutup dulu gitu loh. Nah, begini adalah hasil dari tas kamera Mantis Triplane Odor yang sudah diisikan barang. Cara pakenya, bisa dislempang seperti ini. Dan ada juga satu jinjingan di bagian belakang. Jadi, kalau kalian butuh kayak taruh di bawah itu bisa taruh gini bisa. Atau mau dijinjing gini juga bisa. Kemudian, di bagian depan sudah ada yang terjelaskan. Bagian dalam juga udah. Di bagian samping, kiri kanan ada kantong. Ini bisa memuat barang-barang pribadi kalian juga nih. Lumayan luas. Kiri kanannya ada. Dan di bagian belakang ada juga setting yang tadi saya sudah jelaskan. Bisa diisikan dokumen-dokumen seperti paspor, ketiket pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian, ini adalah fitur menarik yang kita tambahkan di tas ini. Kadang kalau kita foto, butuh cepat untuk ambil kamera agak sulit ya kalau kita mesti buka zipper, buka buckle lock, buka zipper lagi. Sedangkan nanti momennya hilang. Nah, inilah fungsi dari quick access yang udah kita buat di bagian atas. Jadi, setting-nya ini bagian dalam. Kalian tidak perlu langsung setting-in full. Kalian buka aja, nggak apa-apa. Kalau masih dalam keadaan ada cara atau apa. Kalian buka. Kemudian kita biarkan. Ditutup. Kalau kalian ingin mengambil kamera dengan cara cepat, misalnya, seperti ini misalnya. Kalian lagi jalan, tiba-tiba ada event atau momen yang harus kalian abadikan. Caranya gampang. Kalian tinggal buka bagian atas setting-nya. Tinggal keluarin kamera di bagian atas. Seperti ini. Ini adalah fitur yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh fotografer. Karena sangat cepat dalam mengambil kamera. Kalau ada foto, segala macam, tinggal masukin ke dalam. Seperti ini. Sudah. Setting, selesai. Selesai. Jadi, ini sangat nyaman sekali buat digunakan sehari-hari. Untuk foto baik acara, baik wedding photographer, videographer, atau travel photographer. Ini sangat mister rekomendasikan. Nah, untuk harga. Untuk yang 13 in, Mantis Tri PNO ini dibanderol dengan harga Rp449.000. Dan untuk yang 15 in, dibanderol dengan harga Rp469.000. Harganya cuma beda Rp20.000 saja. Nah, balik lagi. Mana yang cocok untuk kalian? Tergantung kebutuhan kalian. Apakah laptop kalian 13 in atau yang 15 in? Dua tas ini harganya sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Jadi, kalian nggak usah khawatir lagi beli tas ini. Ada ongkir lagi nggak sih? Tidak ada. Kalian bisa langsung dapetin tas ini dengan harga Rp449.000 dan Rp469.000. Sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Buat teman-teman fotografer, videographer, youtuber, content creator, dan semuanya yang butuh tas kamera, bisa langsung dapetin tas kamera ini di website at www.keindonesia.com atau kunjungi marketplace kesayangan Anda. Bisa langsung cari sokongnya Key Indonesia Official Shop. Oke, sekian video review singkat dari Mister untuk produk Mantis 3.0 dari Key. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun channel YouTube dari Key Indonesia. Kalau teman-teman mau ada produk lain yang direview, bisa langsung komen aja. Nanti Mister akan review produk-produk dari Key yang lainnya. Oke, bye-bye.